Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kau bertata di atas pujian ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu ku rasakan kehadiratmu Tuhan Saat ku menyambamu Rohmu bekerja Saat ku memujimu Kau bertata di atas pujian ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiratmu Tuhan Ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanmu Kudusanmu Kudusanmu Saat ku sembah Ku pujimu Ku rasakan kehadiranmu Tuhan Kau bertata di atas pu Ku ku angkat hatiku Kupandang kekudusanmu Saat ku sembah Kupujimu Kurasakan kehadiranmu Tuhan Halal Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kami puji kamu muliakan Di dalam segenap penghidupan kami Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak Kehadapanmu pada malam hari ini Oleh karena kemurahanmu Engkau memberikan kami kesempatan Untuk datang kembali Berdiam di hadapanmu Menikmati hadiratmu melalui ibadah kami Di tengah minggu ini Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu Untuk kemurahanmu Untuk anugerahmu yang belum melimpa Dalam seluruh penghidupan kami Biarlah kiranya ya Bapak Kedatangan kami pada malam hari ini Benar-benar menjadi Oh Bapak kemuliaan bagi namamu Kami mohon kuasa rohmu yang kudus Yang memimpin kami dari awal hingga selesainya Sehingga ya Tuhan Di dalam pertolongan kuasa rohmu yang kudus Ibadah kami ini menjadi Oh Tuhan Berkat bagi kami Dan juga bagi semua orang yang mendengarkan peribadatan kami Bukan hanya kami saja ya Tuhan yang merasakan kehadiranmu Tapi seluruh orang yang lalu-lalang dari depan rumah ibadah kami Boleh menikmati kehadiratmu Haleluya Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Terlebih pelayanan kami pada malam hari ini Biarlah kiranya kuasa rohmu yang menolong kepada kami Memberikan kami kekuatan urapan dari surga Tuhan berkati hambamu yang memimpin pujian Berkati hambamu yang bermain musik Berkati hambamu yang Bapak Menangani semua sound system yang kami gunakan Terlebih Bapak hambamu yang akan menaburkan kebenaran firmanmu Sehingga semuanya diponi urapan dari surga Supaya ya Tuhan Bukan dengan mengandalkan kekuatan mereka Tapi kuasa rohmu yang kudus Itulah yang menjadi kekuatan kami Terima kasih Bapak Kami mohon dilayakan dalam seluruh pelayanan ini Ampunilah kiranya seluruh pelanggaran kami Perbuatan pemikiran kami Yang tidak berkenan di hadapanmu Sehingga ya Tuhan Pelayanan kami di malam hari ini Adalah sebuah Dupa yang harum untuk kemuliaan namamu Dan kami juga bermohon ya Tuhan Biarlah seluruh umatmu Gebesbaladew Bahkan semua ya Tuhan Yang boleh mendengarkan peribadatan dan ibadah ini Boleh Tuhan bersuka cita pada malam hari ini Menikmati suatu keindahan bersama dengan Tuhan Yang sakit disembuhkan Yang berubah berat boleh dipulihkan Diberikan kelegaan Bahkan ya Tuhan Yang mencari Bapak kebenaran di dalam firmanmu Pada malam hari ini Boleh menemukan yang terbaik daripadamu Terima kasih Bapak Biarlah ruangan ibadah tempat kami memuji engkau Kiranya dilingkupi oleh kuasa terang dari surga Sehingga segala rancangan si iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami Oleh terang daripada Tuhan Semua sudah dihalaukan Haleluya Dan Tuhan namamu semakin diagungkan Ditinggikan Melalui peribadatan kami ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami akan mulai ibadah kami ini Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Haleluya Amin Baiklah saudara kekasih Biarlah kita boleh tetap senantiasa Menyatakan kasih dan hormat kita kepada Tuhan Kita boleh senantiasa datang dalam seluruh perjalanan kita Di tengah-tengah dunia ini Kita tetap mengingatakan Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Untuk itu mari kita puji dia Dengan mengatakan Ku datang Tuhan Ku datang Tuhan Baharui hatiku Dengan anugerah Di dalam engkau Ku tahu Tuhan Kelemahan hidupku Akan terhapus Oleh kuasa kasihmu 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 Melingkupi Duhku Bawaku Bawaku Dekat padamu Bukan Terbang Bagaikan Raja Raja Walik Ruhmu Mengangkatmu Terbang Lebih tinggi Oleh kuasa Kasihmu Kasihmu Kami datang Terbang Kau datang Tuhan Kau datang Tuhan Kau datang Tuhan Baharui hatiku Dengan anugerah Dengan anugerah Di dalam engkau Ku tahu Tuhan Ku tahu Tuhan Kelemahan hidupku Kau datang Tuhan Akan terhapus Oleh kuasa Kasihmu 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 Melingkupi Melingkupi Hidupku Hidupku Bawaku Dekat padamu Dekat padamu Terbang Kau datang Tuhan Terbang Lebih tinggi Oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu melingkupi doku Bahwa aku dekat padamu Bukan terbang bagai jarak jauh Oleh kuasa kasih-Mu Roh-Mu mengangkat-Mu Terbang lebih tinggi Oleh kuasa kasih-Mu Haleluya Begitulah kebaikan Tuhan Yang boleh senantasa menyertai dan melingkupi hidup kita Biarlah di dalam seluruh penyertanya Mata kita senantasa tertuju kepada Tuhan Supaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan Kita mampu melangkah Penghidupan kita menjalani hidup kita Di dalam kuasa yang daripadanya Dan di dalam pertolongan roh kudus Mata kita tetap ditolong Tetap tertuju kepada Tuhan Kita angkat pujian Mataku tertuju padamu Mataku tertuju padamu Segenal hidupku Ku serangkan padamu Pimpin aku Masuk rajaanmu Masuk rajaanmu Masuk rajaanmu Tu membesarkan Rajaanmu Saya menemukan Kepala Kepala Ku masalahmu Ku kalahmu Ku mamacaku Ya Bapak Ku matamu Ku matkamu hatimu matang kami tertuju pada obat malihnya mataku tertuju pada mulia setelah hidupku kuserahkan padamu pimpin aku masuk rancamu tubuh besar dan raja ku membang ikuti kehandamu ya wabah ku mas selalu menyenangkan hatimu kami mengikuti terima 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 firman itu boleh tertanam di hati kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk senantasa dekat kepada Tuhan dengan menyatakan bersantar dengan Tuhan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Tuhan ini aku jadikanlah ku alatmu untuk melakukan Tuhan firman Tuhan ini aku jadikanlah ku hambamu untuk memberitakan injil penuhi hidupku penuhi penuhi rongu ajarku jadi saksimu bakal hidupmu sedang urapinah untuk kemuliaan nama ini kami Tuhan datang memohon kebanyamu Tuhan ini aku jadikan lagu alatmu untuk menyakukan minatmu Tuhan Tuhan ini aku jadikanlah ku hambamu untuk memintakan nirmanmu penuhi penuhi hidupku dengan remu ayatku jadi saksimu penuhi apas dunia hidupku dan urapinah untuk kemuliaan namaku penuhi Hidupku dengan rohmu Ajar ku jadi saksimu Bakalah hidupku selanurlah bilang Untuk kemuliaan nama ku Untuk kemuliaan nama ku Tuhan Untuk kemuliaan nama ku Ya Bapak di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kami sungguh bersyukur untuk penyertaanmu ya Tuhan Di sepanjang ibadah kami Dari awal hingga di pertengahan ini Tuhan Engkau yang boleh bertahan terhadap seluruh peribadatan kami Terlebih terhadap pujian kami Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan semua Yang telah kami naikkan di hadapanmu Menjadi hormat kemuliaan bagi namamu saja Bapak yang baik pada malam ini Dan di saat ini Tuhan Hambamu akan menaburkan kebenaran firmanmu Untuk menjadi kekuatan bagi kami Biarlah Tuhan kuasa rohmu Yang melawat kepada hambamu Yang memberikan hambamu Pengurapan dari surga Ilham dari roh kudus Sehingga seluruh perkataannya bukan lagi dari keinginan keperibadiannya Tapi adalah pernyataan dari surga saja Tolonglah kepada kami semua yang mendengarkan ya Tuhan Kurapi kami semua supaya kami boleh bersungguh-sungguh Dan Bapak menolong kami menjadikan Oh Tuhan telinga dan pikiran kami menjadi telinga seorang murid Yang senantasa rindu mendengarkan pengajaran yang kudus Pengajaran injil sepenuh yang akan disampaikan oleh hambamu Ruangan tempat kami beribadah tetaplah ya Bapak Dalam penungan kasihmu Sehingga mana kalah perkataanmu di Oh Tuhan diberitakan Mujizatmu terjadi bagi kami semuanya Sehingga ya Tuhan ada pemulihan Ada kesembuhan Ada pembaharuan dalam seluruh penghidupan kami Sehingga kami Tuhan boleh menikmati sukacita yang indah Bersama dengan Tuhan Yesus Bahkan bukan hanya kami saja ya Bapak Tapi seluruh daerah tempat kami beribadah Dipenuhi oleh terang dari surga Dan segala kegelapan dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firmanmu Haleluya Amen Shalom Saat malam hari ini Kita akan sama-sama belajar Daripada kebenaran Perman Tuhan Yang akan kita terima Daripada Tuhan Yaitu yang tertulis Dalam Dua Timotius Yang pertama Ayat 13 Sampai dengan 14 Demikian Perman Tuhan Peganglah segala sesuatu Yang engkau dengar Daripada aku Sebagai contoh Ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu Dalam iman Dan kasih Dalam Kristus Yesus Peliharalah harta yang indah Yang telah dipercayakannya Kepada kita Oleh roh kudus Yang diam Dalam kita Amen Sudara-sudaraku yang terkasih Dalam nama Tuhan Judul daripada firman Tuhan Bagi kita saat malam hari ini Terima ajaran sehat Yaitu firman Allah Dengan iman Sudara-sudaraku yang terkasih Dalam nama Tuhan Setiap umat manusia Memerlukan Apa yang namanya Hidup sehat Berbagai cara Dilakukan oleh orang Untuk melakukan Hidup sehat Karena Kesehatan itu Adalah Sangat Mahal Mereka Mengkonsumsi Apa yang namanya Makanan sehat Mulai Dari Karbonhidrat Protein Dengan Gizi-gizi Yang lain Ditambah Dengan Suplemen Sehingga Mencapai Apa Yang Dikatakan Empat Sehat Dalam Sempurna Saudara-sudaraku Yang terkasih Dalam nama Tuhan Dalam seluruh Kehidupan kita Kita harus Melakukan Apa Yang namanya Kesehatan Kita berlomba-lomba Agar kita Memiliki Tubuh Yang sehat Karena tubuh kita ini Adalah Baik Allah Seperti Yang tertulis Dalam 1 Korintus 6 Ayat 19 Sampai dengan 20 Demikian Firman Tuhan Atau Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Bait Roh Kudus Yang Diam Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Sebab Kamu Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Mulia Kena Allah Dengan Tubuhmu Kesehatan Itu Sangat Berharga Karena Kita Telah Dibeli Dan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Mulia Kena Allah Dengan Tubuhmu Bagaimana Caranya Saudara Saudara Aku Yang Terkasih Kita Harus Mempersembahkan Seluruh Tubuh Kita Sebagai Ibadah Kita Yang Sejati Yang Berkenan Kepada Tuhan Itu Yang Menjadi Prioritas Utama Dalam Seluruh Kehidupan Kita Saudara Saudaraku Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Ketahui Bagaimana Kita Memiliki Hidup Sehat Menurut Alkitab Yang Pertama Adalah Kita Harus Hidup Dalam Keseimbangan Artinya Kita Harus Dapat Membedakan Kebutuhan Jasmani Dan Kebutuhan Rohani Yang Menjadi Pokok Adalah Kebutuhan Rohani Kita Yaitu Firman Allah Dan Yang Kedua Adalah Kita Harus Hidup Dalam Pengendalian Diri Atau Penguasaan Diri Banyak Orang Tidak Mampu Menguasai Dirinya Sehingga Dia Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Lain Cepat Marah Atau Cepat Memaki-maki Orang Tetapi Untuk Itulah Soraku Yang Terkasih Itu Merupakan Ajaran Yang Tidak Sehat Dan Yang Ketiga Adalah Kita Harus Hidup Dalam Sukacita Apapun Yang Terjadi Dalam Seluruh Kehidupan Kita Kita Harus Bersukacita Senantiasa Dalam Tuhan Permantuhan Katakan Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Kita Harus Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Apa Yang Kita Alami Apa Yang Akan Datang Yang Tidak Kita Tahu Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tentu Kita Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Kita Harus Senantiasa Bersukacita Hati Yang Gembira Adalah Obat Itu Amsal Katakan Untuk Itulah Saudara-saudaraku Yang Terkasih Dalam Seluruh Kehidupan Kita Sebagai Kita Orang Percaya Kita Memerlukan Apa Yang Namanya Ajaran Sehat Atau Makanan Rohani Yaitu Berman Allah Yang Hidup Berman Allah Itu Adalah Kabar Baik Berman Allah Itu Penuh Kuasa Berman Allah Itu Adalah Allah Sendiri Yang Akan Berbicara Bagi Kita Untuk Itu Dalam Seluruh Kehidupan Kita Seperti Bagaimana Bangsa Israel Keluar Dari Tanah Mesir Masuk Ke Tanah Perjanjian Mereka Dilawat Allah Tuhan Memberikan Mana Kepada Mereka Sehingga Mereka Tidak Akan Merasa Kehausan Dan Kelaparan Tapi Surah-surah Aku Yang Terkasih Mereka Tidak Bersuka Cita Mereka Bersumur-sumut Karena Mereka Adalah Bangsa Yang Tegar Tengkuk Yang Tidak Takut Akan Allah Karena Dikatakan Surah-surah Aku Seperti Bagaimana Tuhan Dicoba Oleh Iblis Di Padang Burun Saat Iblis Mengatakan Jatuhkanlah Dirimu Dari Atas Bungkungan Ini Maka Allah Akan Menatak Engkau Di bawah Jadikanlah Batu Ini Menjadi Roti Tetapi Apa Yang Yesus Katakan Manusia Bukanlah Hidup Dari Roti Saja Melainkan Dari Setiap Permat Yang Keluar Dari Mulut Allah Permat Itu Adalah Ajaran Sehat Yaitu Allah Sendiri Yang Berbicara Bagi Kita Saudara-saudaraku Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Saat Malam Hari Ini Kita Akan Mengetahui Apa Sebenarnya Yang Harus Kita Beritakan Tentang Ajaran Sehat Itu Kita Baca Dalam Kitab Titus Dua Ayat Yang Pertama Sampai Yang Ke Sepuluh Demikian Permat Tuhan Perikobnya Adalah Kewajiban Orang Tua Pemuda Dan Hambah Tetapi Engkau Beritakanlah Apa Yang Sesuai Dengan Ajaran Yang Sehat Laki 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 Yang Tua Hendaklah Hidup Sederhana Terhormat Bijaksana Sehat Dalam Iman Dalam Kasih Dan Dalam Ketekunan Demikian Juga Perempuan Perempuan Yang Tua Hendaklah Mereka Hidup Sebagai Orang Yang Beribadah Jangan Mempiknah Jangan Menjadi Hamba Anggur Tetapi Cakap Mengajarkan Hal Yang Baik Dan Dengan Demikian Mendidik Perempuan Perempuan Muda Mengasihi Suami Dan Anak Anak Hidup Bijaksana Dan Suci Rajin Mengatur Rumah Tangganya Baik Hati Dan Taat Kepada Suaminya Agar Permana Jangan Dihujat Orang Demikian Juga Orang Orang Muda Nasihatlah Mereka Supaya Mereka Menguasai Diri Dalam Segala Hal Dan Jadikanlah Dirimu Sendiri Suatu Teladan Dalam Berbuat Baik Hendaklah Engkau Jujur Dan Bersungguh Sungguh Dalam Pengajaranmu Sehat Dan Tidak Bercelah Dalam Pemberitaanmu Sehingga Lawan Menjadi Malu Karena Tidak Ada Hal-hal Buruk Yang Dapat Mereka Sebarkan Tentang Kita Hamba Hamba Hendaklah Taat Pada Tuhannya Dalam Segala Hal Dan Berkenan Kepada Mereka Jangan Membantah Jangan Curang Tetapi Hendaklah Selalu Tulus Dan Setia Supaya Dengan Demikian Mereka Dalam Segala Hal Memuliakan Ajaran 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 Juru Selamat Kita Amen Sesuai Dengan Perikop Diatas Kewajipan Orang Tua Pemuda Dan Hamba Untuk Memberitakan Apa yang Sesuai Dengan Ajaran Yang Sehat Dikatakan Laki-laki Yang Tua Hendalah Hidup Sederhana Terhormat Bijaksana Sehat Dalam Iman Dalam Kasih Dan Dalam Ketekunan Dan Kewajipan Bagi Pemuda Yaitu Jadikanlah Dirimu Sendiri Suatu Teladan Dalam Berbuat Baik Hendalah Engkau Jujur Dan Bersungguh Sungguh Dalam Pengajaranmu Dan Bagi Hamba Dikatakan Hamba Hamba Hendalah Taat Kepada Tuhannya Dalam Segala Hal Dan Berkenan Kepada Mereka Jangan Membanta Jangan Curang Tapi Hendaklah Selalu Tulus Dan Setia Supaya Dengan Demikian Mereka Dalam Segala Hal Memuliakan Ajaran Allah Juru Selamat Kita Amen Dalam Seluruh Kehidupan Kita Saudara Saudaraku Yang Terkasih Kita Harus Memberitakan Apa Yang Sesuai Dengan Ajaran Sehat Seperti Yang Kita Baca Saat Malam Hari Ini Untuk Itulah Selaturaku Yang Terkasih Dalam Seluruh Kehidupan Kita Kita Telah Melihat Bagaimana Kemurahan Allah Kepada Kita Juru Selamat Kita Dan Kasihnya Kepada Kita Hari-hari Yang Kita Lewati Kalau Tidak Karena Periman Allah Kalau Tidak Tuhan Yang Menyertai Seluruh Kehidupan Kita Kita Tidak Tahu Apa Yang Kita Alami Tapi Dalam Seluruh Kehidupan Kita Marilah Kita Senantiasa Hidup Bertekun Dalam Mengikut Tuhan Jangan Kita Siasihkan Waktu Yang Ada Saat Ini Waktu Ini Adalah Waktu Yang Sangat Sukar Tapi Bagi Kita Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Bagi Tuhan Tidak Yang Mustahil Bermanya Ya Dan Amin Janji Tuhan Itu Adalah Janji Yang Murni Mari Kita Milikilah Iman Yang Teguh Kepada Tuhan Dan Kita Hanya Berpengharapan Kepada Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Mari Kita Angkat Pujian Yang Mengatakan Kutaat Perintamu Sabar Melakukan Kutat Perintamu Kusabar Melakukan Tuhan Kusabar Jawab Setiap Doaku Ku taat perintahmu Tuhan Ku taat perintahmu Ku sabar melakukan Ku yakin Tuhan jawab Setiap doaku Taat perintahmu Tuhan Pegang selalu firman Tuhan Jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan kemuliaanmu Taat perintahmu Tuhan Pegang selalu firman Tuhan Jadi selalu kehendakmu Kau nyatakan kemuliaanmu Bagiku Setara-setara yang terkasih Amin Mari kita selidiki hidup kita Apakah kita sudah melakukan Apa Berman Tuhan Mari kita selidiki Sekenap kehidupan kita Kita berjanji Di harapan Tuhan saat ini Ku taat perintahmu Tuhan Dan ku sabar melakukan Tuhan pasti dengarkan setiap doa kita Akal kita sungguh-sungguh datang Mohon ampun di hadapan Tuhan Setia melakukan apa berman Tuhan Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal Setara-setaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Kita angkat pujian ini sekali lagi Dan di akhirnya kita akan masuk dalam doa Kutaat perintahmu Tuhan Kutaat perintahmu Ku sabar melakukan Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku Kutaat perintahmu Ku sabar melakukan Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku Ku yakin Tuhan jawab setiap doa kita 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 Angkatmu Ku ya boton jawab setiap doa kita Terima kasih Tuhan jawab setiap doa kita kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Bapak di syurga, saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena segala rahmat dan anugerah yang kau berikan bagi kami, ya Bapak. Di mana kami telah mengikuti dan melakukan ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan berkati seluruh hamba-hambamu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudusmu saat malam hari ini agar mereka memiliki setiap saat hati yang rindu melayani untuk Tuhan. Sempurnakanlah segenap pelayanan kami pada saat malam hari ini. Kami sadari, jauh daripada sempurna. Tetapi Allah yang Maha Sempurna yang sanggup menyempurnakan apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Biarlah melalui ibadah tengah minggu saat malam hari ini pengajaran yang telah kami terima yaitu agar kami menerima ajaran yang sehat yaitu firman Allah dengan iman. Biarlah kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami agar firman Allah yang hidup yang penuh kuasa berakar bertumbuh dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam kehidupan sidang jemaatmu yang ada di gereja Betel, Injil Sepenuh, Jalan Mbala Dewa. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan yang melindungi segenap kehidupan mereka. Memberkati seluruh pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan, Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan mereka. Berdaulatlah engkau Tuhan menolong dalam seluruh kehidupan sidang jemaatmu. Yang lemah engkau kuatkan, yang susah engkau hiburkan, yang bimbang hatinya untuk mengikut Yesus engkau pertetapkan hati mereka. Yang sakit, ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah engkau sembuhkan. Terjadilah untuk kehidupan Ibu Gembala kami, Pendeta Susi, Ibu Ima, begitu juga dengan saudara kami, Mikael. Begitu juga dengan bapaknya Arhonat. Begitu juga dengan abangnya, bapaknya Tere yang ada di Pekanbaru. Keranya oleh kuasa yang daripada Yesus menyembuhkan segenap sakit-penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah engkau jamah dan engkau sembuhkan. Bapak, saat malam hari ini juga kami berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Hari Jumat dalam ibadah pemberkatan kudus daripada saudara kami, Samuel dan Junita. Keranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberkat seluruh kehidupan daripada hamba-hambamu yang ikut ambil bagian dalam jalannya ibadah itu agar dapat terselenggara dengan baik. Begitu juga dengan keluarga besar sirait dan keluarga simbolon. Kau persatukan mereka dalam kasih yang daripada Tuhan sehingga acara pemberkatan kudus dan acara adat dapat berjalan dengan baik karena Tuhan hadir di sana. Hari Sabtu dalam ibadah kaum wanita sore hari ibadah remaja pemuda dan hari Minggu dalam ibadah raya yang kami lakukan masih kami lakukan di wilayah kami masing-masing dan di rumah kami. Keranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memperlengkapi seluruh kehidupan daripada sidang jemaatmu agar mereka menghormati hari sabat sehingga mereka melakukan ibadah raya mereka dengan penuh sukacita. Siang hari dalam ibadah pelayanan anak sore hari dalam ibadah tarak muka kaum pria keranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus kami percaya jikalau kami berserah kepada Tuhan maka ibadah-ibadah yang kami lakukan di sepanjang minggu ini Tuhan berkenan hadir dan menolong seluruh hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan kudusmu. Di hari selasa juga ibadah kaum pria begitu juga hari Rabu ibadah tengah minggu dan seluruh ibadah-ibadah yang kami lakukan di minggu-minggu yang akan datang biarlah terjadi seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Bapak kami serahkan juga kehidupan daripada seluruh gereja-gereja Tuhan di permukaan bumi dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan kudusmu Tuhanlah yang mempercukupkan seluruh kehidupan mereka agar mereka dalam melakukan amanat agung yang daripada Tuhan mereka menjalankan visi dan misi sesuai dengan ajaran Injil sepenuh yaitu berakar, bertumbuh, berbuah menghasilkan buah-buah yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Yesus terima kasih Allah yang hidup kami serahkan juga kehidupan bagi para pemuda-pemuda kami yang belum mendapat pekerjaan berikan pekerjaan kepada mereka yang tidak mengganggu jam-jam ibadah mereka serta pelayanan-pelayanan mereka bagi mereka yang sedang menjalin hubungan antara pria dan wanita engkau tetapkanlah mereka sehingga mereka sampai kepada jenjang pernikahan kudus karena jauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa kegelapan biar hidup mereka berkenan kepada Tuhan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan berdolak memimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah bertakut akan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka dalam situasi ekonomi yang sangat sulit saat ini kami mohon kuasa yang daripada Tuhan memulihkan perekonomian Indonesia kami ini sehingga pulih sebagaimana mestinya memberkati wakil presiden berserta jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah dari gubernur sampai kepedesaan kerana Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka agar rasa takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka terima kasih Bapak terima kasih Yesus saat malam hari ini inilah segenap dua permohonan kami kerana Tuhan sempurnakan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus putra ala yang hidup dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan puasa dan kemudian sampai selama-lamanya Haleluya, Haleluya, Haleluya Amen Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati